Hai Assalamualaikum salam sehat Bu Oke saya akan tes regulator lagi ini rada berbeda sedikit kebetulan saya nemu ini jadi saya beli saja ini isinya pakai 2596 kalian lihat untuk mengatur sebesar tegangan kita tinggal tekan saja mantap oke saya pelajari dahulu oke sudah ini tegangan output ini pengukur suhu tapi belum mengaruh karena belum ada bebannya saya pasang positif input negatif ini input kita rubah ini tegangan inputnya saya menggunakan 13,6 tegangan outputnya 13,1 saya coba terlebih dahulu kalian lihat beda 0,2 antara meter dengan display modul terbaca mu Oke yang akan saya coba lihat ini masih open lihat Oh ini off kalian lihat bila off turun secara perlahan Oke sepertinya mantap tuh saya coba on kan on kan yang ini ini output Hai walaupun bisa diatur sampai di atas tegangan input jet tetap sebenarnya 13,2 di meter kalian lihat di sini 13,1 kita lihat tegangan input nya jadi perbedaan antara tegangan input dan output sebesar 0,5 volt bagus ini tegangan input saya tekan tegangan output Oke kemudian saya coba regulatornya ini output ini output saya buat tegangan di 6 volt saja saya turunkan oke 6 volt terbaca 6 ini tegangan outputnya kita cek tegangan inputnya 13,6 oke kemudian kalian perhatikan tegangan 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 inputnya akan saya turunkan tegangan inputnya akan saya turunkan secara perlahan sampai dia berubah ya sudah mulai berubah saya naikkan dahulu oke kita lihat tegangan tegangan inputnya pada saat dia berubah 6,78 artinya regulator ini modul ini bagus 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 ini bro regulatornya oke kemudian saya coba beban saya rangkai dahulu menggunakan bulk oke bro ini hebatnya walaupun menggunakan pengatur tegangan secara digital datanya tidak hilang kalian kalian perhatikan akan saya coba nyalakan seperti tadi tegangan di 6 volt jadi tetap disimpan datanya jadi ini bagus sekali saya rasa sangat murah dan datanya bisa tersimpan oke saya akan coba tegangan input dahulu kita rubah tegangan inputnya di 17,3 saya coba tegangan maksimum dahulu saya atur di 32 volt kita lihat tegangan outputnya masih 6 kalian perhatikan akan saya naikkan sampai 32 volt oke saya coba perlahan dahulu sepertinya ini tadi jadi redup lampunya saya coba turunkan kalian lihat lednya rada terang tegangan naik menjadi redup oke saya perhatikan dulu karena saya juga baru mencoba sepertinya tidak ada masalah saya naikkan lagi suhu masih belum naik tegangan input 25 kita lihat outputnya masih 6 kalian lihat regulatornya bagus saya buat 32 sesuai spesifikasi oke saya diamkan dahulu kita lihat outputnya masih 6 jadi memang benar-benar regulatornya bagus kalian lihat masih 6 volt kemudian akan saya coba tegangan minimum saya kecilkan dahulu kita lihat tegangan minimumnya berapa 0,5 tegangan minimumnya oh tidak bisa ini otomatis naik dia saya coba lagi ini sudah pengukur arus saya ubah dahulu 1,5 saya coba perkecil ya walaupun disini bisa diatur sampai 0,5 rupanya tegangannya minimum 1,5 oke sekarang saya atur maksimumnya saya rasa sekitar 30 kalian lihat sudah naik suhunya ya 30 bila inputnya 32 volt jadi ini output maksimum oke akan saya diamkan dahulu apakah suhunya naik untuk mengetahui bahwa ini tidak boros oke setelah saya diamkan selama 15 menit suhunya memang sekitar 35 36 sudah turun naik jadi tidak lebih lagi oke saya ubah dahulu untuk mengatur besar arus saya rapikan dahulu oke outputnya saya buat saya perkecil dahulu oke 4 volt saya coba nyalakan 10 ampere saya atur hingga 500 mili ampere saja agar bisa step by step saya naikkan tegangannya 500 mili ampere oke kita diamkan dahulu saya coba 1 ampere 1 ampere oke kita lihat suhunya saya diamkan dahulu oke setelah setengah jam masih di bawah 50 suhunya saya coba naikkan bebannya di 2 ampere jadi bila ingin sampai maksimum kalian harus gunakan headsink ini saja sudah melebihi 85 derajat biasa yang saya gunakan batas toleransi suhu maksimum pada rangkaian elektronik oke yang terakhir saya akan coba short sebetulnya ini tidak ada deteksi short circuitnya yang ada deteksi arusnya saya coba saja tapi jangan kalian coba saya coba short langsung drop langsung rusak jadi modul ini tidak bisa di short oke ini biasanya yang rusak eh sebenar jadi 2596 ini tidak bisa kita short circuit oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.